Selamat sore para mendengar sekalian, kita hari ini akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang bertemakan besar, dahulukan yang utama. Pembacaan hari ini kita ambil dari Yeremia 39, pasal yang pertama hingga Yeremia 45. Sebelum itu mari kita memulai dengan berdoa. Tuhan terima kasih atas segala berkatmu hingga saat ini, sekarang kami ingin mengingat kembali, membaca kembali segala firmanmu, segala pelajaran yang telah diberikan kepada kami. Kiranya kami dapat membaca, merenungkan, dan meresapi segala pembacaan Alkitab kami pada hari ini, sehingga setelah satu tahun berlalu kami bisa secara lengkap memahami apa yang engkau inginkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Yeremia 39, pasal yang pertama. Jatuhnya kota Yerusalem. Ketika Yerusalem direbut, dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekiah, Raja Yehuda. Dalam bulan yang ke-10, telah datang Nebukadnesar, Raja Babel, beserta tentaranya, untuk mengapung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekiah, dalam bulan yang ke-4, pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nerga Sareser, pembesar dari Sin Magir, Panglima, dan Nebusias Ban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekiah, Raja Yehuda, dengan semua tentara, melarikan diri. Meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian, mereka berjalan menuju arah Bayurden. Tetapi, tentara kastim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekiah di daratan Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ripka di Tanah Hamad, kepada Nebuchadnezzar Raja Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekiah di depan matanya. Di Ripla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian, mata Zedekiah dibutakannya. Lalu ia dibelunggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang kastim membakar istana Raja dan perumahan rakyat dengan api. Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian, Nebuchadnezzar Raja dan kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi, sebagian dari rakyat, yaitu orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa, ditinggalkan di pulau Yehuda oleh Nebuchadnezzar, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu, juga diberikannya lah kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Mengenai Yerimia, Nebuchadnezzar Raja Babel telah memberikan perintah dengan perantaraan Nebuchadnezzar dan kepala pasukan pengawal. Bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Maka Nebuchadnezzar dan kepala pasukan pengawal, beserta Nebuchadnezzar, kepala istana, dan Nergal Zareser, Panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel, mengutus orang mereka, menurut mengambil Yerimia dari pelataran penjagaan. Lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya. Supaya pulang ke rumah, dan demikianlah tinggal di tengah-tengah rakyat. Selagi Yerimia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya. Bunyinya, pergilah ke Ebit Melek, orang Etiopia itu, dan katakanlah kepadanya. Begini firman Tuhan semesta Allah, Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan, dan bukan untuk kebaikannya. Dan semua itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yerimia. Sesudah ia dilepaskan dari Ramah oleh Nebu Saradan, kepala pasukan pengawal, yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda, yang hendak diangkut ke dalam pembuangan kebabel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yerimia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya oleh karena kami telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada di tanganmu ini, di tanganmu itu, Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku kebabel, marilah. Aku akan memperhatikan engkau, tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku kebabel, janganlah pergi. Lihat seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja, engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan, yang telah diangkut oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat. Atau kemana saja engkau pandang benar? Pergilah ke situ, lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah. Kemudian melepas dia pergi. Jadi, pergilah Yirimiya kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri ini. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya, mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu orang-orang lemah di negeri itu yang tidak diangkut ke pembuangan ke Babel, maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mispa, mereka ialah Ismail bin Netanya, Yohanan bin Karya, Seraya bin Tanhumed, anak-anak Efai, orang Netofa itu, dan Yesaya, anak seorang Maka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia, bin Ahikam bin Safan, kepada mereka dengan anak buah mereka, janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu, ninggalah di negeri ini, dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri, aku menetap di Mispa, untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim, yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini, kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan, dan minyak. Kemudian simpanlah sebagai persediaan, dan tinggalah di kota-kota, di mana kamu hendak menetap. Juga ketika, semua orang Yehuda, yang ada di Moab, di antara Bani Amon, di Edom, dan di negeri-negeri lain, mendengar bahwa Raja Babel, telah membiarkan tinggal, sisa rakyat di Yehuda, dan mengangkat Gedalia, bin Ahikam bin Safan, atas mereka. Maka kembalilah semua orang Yehuda, dari segala tempat, kemana mereka telah berserak-serak, dan masuk ke tanah Yehuda, kepada Gedalia di Mispa. Mereka mengumpulkan hasil anggur, dan buah-buahan amat sangat banyaknya. Pada suatu kali, Yohanan bin Karya, dan semua panglima tentara, yang masih berada di luar kota, datang kepada Gedalia di Mispa. Dan mereka berkata kepadanya, Taukah engkau, bahwa Ba'alis, Raja Bani Amon, telah menyuruh Ismail bin Netanya, membunuh engkau, tetapi Gedalia bin Ahikam, tidak percaya kepada mereka. Kemudian, Yohanan bin Karya, berkata dengan diam-diam, kepada Gedalia di Mispa. Baiklah, aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu, dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya, sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul, diskrimu, berserak-serak lagi, dan sisa Yehuda itu, dikasih. Tetapi Gedalia bin Ahika menjawab, Yohanan bin Karya, Janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail, itu adalah bohong. Dalam bulan yang ketujuh, datanglah Ismail bin Netanya, bin Elisama. Ia keturunan Raja, dan perwira tinggi Raja, beserta sepuluh orang, kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa, maka bangkitlah Ismail bin Netanya, dengan kesepuluh orang yang bersama-sama dia, lalu mereka memukul mati, Gedalia bin Ahikam bin Safan, dengan pedang. Demikianlah, Ismail membunuh dia, yang telah diangkat Raja Babel, atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda, yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mispa, dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit, yang terdapat dibukul mati oleh Ismail. Esok harinya, sesudah ia membunuh Gedalia, ketika itu, belum ada yang tahu, datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo, dan dari Samaria, delapan puluh orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak, dan badannya bertoreh-toreh. Mereka membawa korban sajian, dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Lalu keluarlah Ismail bin Netanya dari Mispa, untuk mendapatkan mereka sambil menangis. ketika ia bertemu dengan mereka, berkatalah ia kepada mereka, pergilah kepada Gedalia bin Ahikam. tetapi, ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya, dengan dibantu orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi, tetapi di antara mereka, terdapat sepuluh orang yang berkata kepada Ismail, Janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai, minyak, dan madu. Maka, ia pun membiarkan mereka, tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Ada pun perigi, kemana Ismail melemparkan segala mayat orang-orang yang dibukulnya mati itu, adalah perigi besar, yang dibuat oleh Raja Asa, untuk menghadapi Baesah, Raja Israel. Itulah yang diisi Ismail binetanya, dengan mayat orang-orang yang mati terbunuh itu. Lalu, Ismail mengangkat sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat, yang ada di mispa itu. Putri-putri Raja, dan semua orang yang masih tinggal di mispa, yang telah ditempatkan di bawah Gidalia bin Ahikam, oleh Nebu Zeraden, kepala pasukan pengawal itu. Ismail binetanya mengangkut mereka sebagai tawanan, lalu ia berangkat, untuk menyeberang ke daerah Bani Amun. Tetapi ketika Yohanan bin Karya, serta semua perwira tentara, yang bersama-sama dengan dia, mendengar tentang segala kejahatan, yang telah dilakukan Ismail binetanya, maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka, lalu mereka berangkat memerangi Ismail binetanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang ada di Gibeon. Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail, melihat Yohanan bin Karya, serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersuka citalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Mispa, itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Karya. Tetapi, Ismail bin Netanya, beserta delapan orang, terluput dari tangan Yohanan, dan pergi ke daerah Bani Amun. Lalu Yohanan bin Karya, serta semua perwira tentara, yang bersama-sama dengan dia, mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat, yang diangkut sebagai tawanan, oleh Ismail bin Netanya, dari Mispa. Setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit, perempuan, dan anak-anak, dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon, kemudian mereka berjalan terus, dan berhenti di tempat penginapan milik Kim Han, dekat Bethlehem, dengan maksud berjalan terus menuju Mesir, untuk mengelakkan orang-orang kastim yang ditakuti mereka. Oleh karena Ismail bin Netanya, telah memukul mati Gedalia bin Ahikam, yang telah diangkat Raja Gabil atas negeri itu. Yeremia memeringati supaya jangan mengungsi ke Mesir. Kemudian datanglah semua perwira tentara, diantaranya Yohanan bin Karya dan Azaria bin Hosaya, beserta seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepadang besar, dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, Biarlah kiraya permohonan kami sampai di hadapanmu, berdo'alah untuk kami kepada Tuhan, Allahmu, untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang, hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan, Allahmu, memberitahukan kepada kami, jalan yang harus kami tempuh, dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah ku dengar, lihat, aku akan berdo'a kepada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu minta itu, dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab, akan kau beritahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan ku diamkan kepadamu. Berkatalah mereka kepada Yeremia, Biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar, dan yang dapat dipercaya terhadap kami, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu, kau sampaikan kepada kami. Maupun baik, ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Sesudah 10 hari, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan pintar ya, dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia, dan seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatlah ia kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya, kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu kehadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntukkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan menjambut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malah petaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya, demikilah firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu, dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu, dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu dengan mengatakan, kamu tidak mau tinggal di negeri ini, sebab pikirmu, tidak, kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangka kalah, dan tidak akan memenderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, Hai Sisa Yehuda, bikinlah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir. Dan kelaparan yang kamu gentarkan itu, tidak putus-putusnya mengecemecer kamu di Mesir, sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir, untuk tinggal sebagai orang asing di sana, akan mati karena pedang, kelaparan, dan menyakit sampah. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas, atau terleput dari malapetaka yang kau datangkan atas mereka. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Seperti tercurahnya mukaku, dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu, apabila kamu pergi ke Mesir. Kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan naik. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, Hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir, camkanlah sungguh-sungguh, bahwa aku memperdekatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu, dan membahayakan nyawamu, ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan alamu, dengan berkata, berdo'alah untuk kami kepada Tuhan alamu, dan berdekatkanlah dengan tepat kepada kami, apa yang diberimankan Tuhan alamu, supaya kami melakukannya. Tetapi, sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan alamu, yaitu tidak meneruti segala sesuatu yang disuruhnya aku sampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh, bahwa kamu akan mati, karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat kamu rindukan, untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan, alam mereka, yang disuruh Tuhan, alam mereka, disampaikannya kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas. Maka berkatalah Azaria bin Hosea dan Yohanan bin Karyah, serta semua orang cokok itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong, Tuhan ala kita, tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi, baru kebineria menghasut engkau kepada kami, dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang asing, supaya mereka membunuh kami, dan mengangkut kami ke dalam pembuangan kebabel. Demikianlah Yohanan bin Karyah, dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat, tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Lalu Yohanan bin Karyah, dan semua perwira tentara itu, mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa, kemana mereka telah berserak-serak, untuk menetap di tanah Yehuda. Laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan, Nebu Zerah dan, kepala pasukan mengawal, pada Gedalia bin Ahigam bin Safan, juga Nabi Yeremia dan Baruk bin Nerya, lalu mereka pergi tanah Mesir, sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tahpanes. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di Tahpanes, bunyinya, ambillah di tanganmu batu-batu besar, dan semenyikalah itu di tanah liat, dekat pintu masuk istana Piraun di Tahpanes, di hadapan mata orang-orang Yehuda itu. Lalu katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Sesungguhnya, aku mengutus orang untuk menjemput Nebu Kadneser, Raja Bebel, hambaku itu, supaya dia mendirikan tatanya di atas batu-batu yang telah kesuruh sunyikan ini, dan mementangkan permadani kebesarannya di atasnya. Dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir, yang kemaut, kemautlah, yang ketahuanan, ketahuananlah, yang kepedang, kepedanglah. Ia akan menyalakan api di kuil-kuil para ala Mesir, dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai ketahuanan. Dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu seperti seorang kebale, membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu, kemudian ia akan pergi ke sana tanpa gangguan. Ia akan membecahkan tuku-tuku berhala Betsemes yang ada di Mesir, dan akan mengganguskan kuil para ala Mesir itu dengan api. Firman yang datang kepada Iremia untuk semua orang Yahuda yang diam di tanah Mesir, di Middol, di Tah Panes, di Memphis, dan di tanah Patros. Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Kamu telah mengalami segeda malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yahuda. Sungguh, semuanya itu kini sudah menjadi renung Tuhan dan tidak ada seorang pun yang diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada ala lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek-nenekmu. Terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku bunci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada ala lain. Sebab itu, kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yahuda dan jalan-jalan dari Yerusalem sehingga menjadi renung Tuhan dan tempat tandus seperti yang ternyata sekarang ini. Maka sekarang, beginilah firman Tuhan ala semesta alam ala Israel, mengapa kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau menyenangkan laki-laki, perempuan, anak-anak dan bayi dari Yahuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun? Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada ala lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau jadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan arjan-arjan Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan dari Yerusalem? Mereka tidak remuh hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti tawaratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Sesungguhnya, aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu. Yakni, aku mau melayangkan segenap orang Yehuda. Aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat tidak pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka semuanya akan habis mati di tanah Mesir. Mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan dari yang kecil sampai ke pedang yang besar. Mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan dan mereka akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir. Sama seperti aku telah menghukum Yerusalem, yaitu dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Sehingga dari sisa Yehuda yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, tidak ada seorang pun yang terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda. Kemana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi. Sungguh, mereka tidak akan kembali, kecuali beberapa orang pengungsi. Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka membakar korban kepada Allah lain dan semua perempuan yang hadir di sana. Suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan dipatros. Katanya, mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau, tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada ratus surga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti yang telah kami lakukan. Kami sendiri dan nenek moyang kami dan acara-acara kami dan pembuka-pembuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yedosalem. Pada waktu itu, kami mempunyai cukup makanan. Kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Tetapi, sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada ratus surga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Lalu perempuan-perempuan itu menambahkan, apabila kami membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada ratus surga, adakah di luar pengetahuan suami kami bahwa kami membuat panganan persembahan serupa dengan patungnya dan mempersembahkan korban curahan kepadanya? Sesudah itu berkatlah Yerimnya kepada segenap rakyat itu, kepada laki-laki dan perempuan dan kepada semua orang yang telah memberi jawab kepadanya itu. Katanya, justru korban yang dibakar di kota-kota Yeruda dan di jalan-jalan Yerusalem oleh kamu sendiri, oleh nenek moyangmu, oleh raja-rajamu, oleh pemuka-pemukamu, dan oleh rakyat negeri, tidakkah itu yang diingat Tuhan dan yang diperhatikannya? Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu, negerimu pun telah menjadi renung Tuhan, kengerian dan kutuk tanpa penduduk, seperti yang ternyata sekarang ini. Kamu telah membakar korban dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mengikuti tawaratnya. Ketetapannya dan peraturannya, itulah sebabnya malah petaka ini menimpa kamu, seperti yang ternyata sekarang ini. Kemudian berkatalah Yerimia kepada sekilap rakyat dan kepada semua perempuan itu, dengarlah firman Tuhan, Hai semua orang Yehuda yang ada di tanah Mesir, beginilah firman Tuhan semesta alam, ala Israel. Kamu, laki-laki dan istri-istrimu, kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu, kami akan menepati dengan baik, nazar yang kami ucapkan untuk membakar korban, dan mempersembahkan korban curahan kepada ratus surga. Baiklah, wujudkanlah dan tepatilah nazarmu dengan baik. Maka dengarkanlah firman Tuhan, Hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, sesungguhnya aku telah bersumpah demi nama aku yang besar. Firman Tuhan, bahwa nama aku yang tidak akan disuruhkan lagi oleh seseorang Yehuda di segenap tanah Mesir, dengan berkata, demi Tuhan ala yang hidup, sesudahnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Setiap orang Yehuda yang ada di tanah Mesir, akan dihabiskan oleh pedang, dan oleh kelaparan sampai mereka punuh sama sekali. Hanya beberapa orang yang terlumput dari pedang, jumlahnya kecil, yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud, perkataanku atau perkataan mereka. Inilah tanda bagimu, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mendukung kamu di tempat ini, supaya kamu mengetahui, bahwa perkataanku terhadap kamu, akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya, aku menyerahkan Firaun, Hufra, Raja Mesir, ke dalam tangan musuhnya, dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencaput nyawanya, sama seperti aku telah menyerahkan Zedekiah, Raja Yehuda, ke dalam tangan Nebuchadnezzar, Raja Babel, khususnya yang berusaha mencaput nyawanya. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria, waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan, Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut, dalam sebuah kitab langsung, dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan, ala Israel, tentang kau, Hai Baruk, oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada perintahanku. Aku lesu karena keluh kesaku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya, apa yang kubangun akan kurentuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masa kan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Jadi, janganlah mencarinya, sebab seluruhnya, aku mendatangkan malah petaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepadamu akan kuburikan nyawamu, sebagai jarahan di segala tempat kemana kau pergi. Demikianlah firman Tuhan, syukur pada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bayangkan, saudara berada pada akhir kegiatan, yang melelahkan sepanjang hari. Hari sudah larut, dan saudara sudah letih. Pada hari itu adalah hari yang sangat melelahkan, dan banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Pikiran saudara sudah mulai menerawang saat saudara merebahkan kepala saudara kebantau. Apa yang saudara pikirkan? Tugas? Keluarga? Guru? Sahabat? Pacar? Pekerjaan? Atau uang? Apa yang mendominasi pikiran saudara? Seringkali hal yang paling mencetak pikiran kita adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Banyak orang berpikir untuk menjadi lebih terkenal karena menjadi terkenal adalah tujuan hidupnya. Yang lain menghabiskan waktu mereka memikirkan bagaimana bisa lebih berprestasi lagi dalam bidang olahraga, atau musik, atau bidang pendidikan. Bagi mereka, kesuksesan adalah segala galanya. Tidak ada yang salah dengan hal-hal tersebut. Justru, Allah ingin kita melakukan yang terbaik dengan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Tetapi jika hal-hal tersebut menggantikan posisi Allah sebagai prioritas utama, maka hal-hal tersebut sudah menjadi berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang kita nilai atau kita anggap lebih penting, lebih utama dari Allah. Ingat 10 perintah Allah di dalam keluaran pasal 20. Allah secara rinci memerintahkan umatnya untuk menghindari penyembahan berhala karena ia ingin umatnya hanya menyembah kepadanya. Tetapi dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, mereka sering tidak taat kepada Allah dan menyembah berhala. Allah tidak membiarkan kegiatan yang salah itu dilakukan terus-menerus tanpa sebuah hukuman. Seringkali, Allah memperingatkan bangsa Israel untuk menjauhi berhala dan menghukum mereka yang menolak peringatan dari Allah. Kita harus berhati-hati untuk belajar dari kesalahan bangsa Israel. Walaupun mungkin kita tidak berlutut di depan patung kayu, tapi terkadang kita tergoda untuk memperlakukan orang atau satu hal lebih penting daripada Tuhan. Apa yang kira-kira menjadi berhala saudara? Apa yang dapat saudara lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut menjadi sebuah berhala? Mari kita jawab dalam perenungan kita pribadi malam ini sebelum kita menutup mata kita beristirahat. Mari kita ambil waktu hending sejenak dan kita bersama berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur malam ini kami diingatkan bahwa satu hal yang utama dalam kehidupan kami hanyalah engkau. Ampuni kami jikalau kami memberhalakan banyak hal dalam hidup kami, memperlakukan hal-hal itu lebih utama, lebih penting daripada Tuhan. Ampuni kami ya Bapak, mungkin itu adalah uang, kedudukan, keluarga, prestasi, dan banyak hal dalam hidup kami. Mampukan kami hanya mengutamakan Tuhan sehingga kehidupan kami berkenan di hadapanmu dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kata tutur pikiran dan perbuatan kami. Sertai kami dalam istirahat malam ini dan bangunkan kami esok pagi dengan bugar agar kami boleh terus untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!